Hai tapi dia enggak mau balik lagi karena macet ini macet nih berkarat macet jadi walaupun ada pernya juga enggak sanggup mendorong nih tak praktekin tuh tuh Halo jalur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-temanku gimana kabarnya Hai doa yang enggak pernah saya lupa buat teman-teman semua mudah-mudahan sehat selalu ya Amin ya Rabbul Alamin Oke kita lanjut ke video tips dan trik lagi ya di sini saya akan membuatkan video tutorial Bagaimana cara mengatasi unit kejeluk pada saat ditembakkan itu anginnya langsung keluar semua contohnya anginnya di untuk kejeluk itu 2000 lah contohnya ya 2000 atau seribu atau berapa saja begitu ditembakkan sekali tembak kok langsung habis total itu masalahnya apa Oke kita bahas pastinya buat teman-teman yang baru nonton baru hadir enggak ada alasan untuk tidak subscribe karena teman-teman yang hobi berdealer pasti mencari channel YouTube yang gampang diajak sharing toh nah makanya setai di sini channel jalur CPO ini adminnya gampang dihubung intinya kalau enggak enggak sedang sibuk pasti langsung saya balas Oke kita langsung ke pembahasan tadi yaitu gejeluk saat ditembakkan angin langsung habis total keluar semua Oke dimana masalahnya langsung aja kita lanjut Oke teman-teman kenapa gejeluk kok sering ya terjadi seperti itu yaitu pada saat ditembakkan itu wanginnya bisa langsung habis total Hai langsung habis total masalahnya dipalep ini teman-teman Hai perbaikannya gampang sih Hai teman-teman tinggal buka tabungnya aja ini macet nih 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 nggak bisa nih keras jadi palep kan enggak enggak nutup ini awalnya nutup awalnya nutup anggap ajalah ini nutup ya anggap aja nih ini hammer pada saat tekanan dan tekanan berapapun lah intinya biasanya gejeluk itu seperti itu tekanan berapapun ditembakkan tiba-tiba kok angin itu habis total langsung keluar semua saat tabung luar langsung suas habis sudah ini permasalahnya begitu ini hammer Oh sorry ini bukan hamernya bukan berhamernya Oke ini perhamernya nah seperti ini ya ini perpalep oke nah seperti ini jadi begitu hammer menghantam aspalep dur gitu kan ini buka teman-teman ini buka angin masuk keluar dari lubang ke menuju ke laras Oke ini lubangnya tapi dia nggak mau balik lagi karena macet nih macet nih berkarat macet jadi walaupun ada pernya juga nggak sanggup dorong nih tak praktekin tuh tuh inilah permasalahnya temen disinilah permasalahannya gejeluk sering terjadi seperti itu Hai kenapa kok bisa berkarat seperti ini karena biasanya eh kita jarang pakai gitu kan umpamanya seminggu atau apa gitu kita jarang pakai dan disini ada kandungan air gitu satu lagi apa yang penyebabnya kenapa kok bisa berkarat berkarat dan membuat berkarat jadi macet ini ya teman-teman bisa lihat nih berkarat macet tuh nah ini ditekan keras tuh nggak bisa kalau dipaksa bisa nih tapi saya nggak mau memaksanya karena apa karena nanti efeknya ke ke lubang dalam sini jadi ini akan saya haluskan lagi supaya dia biar biar bisa enak lagi masuknya biar bisa main lagi nah apa penyebabnya kok bisa seperti itu jadi gini lubang ini tembus ke lubang laras Oke lubang laras tentunya di bagian depan laras itu juga tidak tertutup keceluk biasanya seperti itu ya enggak ada tutupnya di apa di larasnya otomatis udara masuk masuk melalui laras kemudian masuk melalui lubang angin ini yang ada ditabung di kerekan ya ini namanya kerekan ya baru dia akan kena di bagian dalam aspalep Oke pas ya posisinya ini lubang tekan nah tuh di dalam tuh karat oke nah nih karat yang paling banyak karatnya itulah penyebabnya jadi udara yang masuk melalui laras terus masuk ke sini malam hari ada apa pengaruh cuaca akan mengembun makanya buat temen-temen yang punya unit kalau nggak dipakai usahakan laras dibersihkan dikasih pelumas kemudian ujung laras ditutup supaya angin tidak masuk biar efeknya enggak seperti ini cuman biasanya kalau pada pada unit PCP itu biasanya eh apa ya aspalepnya udah stainless ya makanya jarang sekali terjadi pada PCP khususnya bukan geceluk ya geceluk memang termasuk PCP cuman bedanya konstruksinya beda kan ini biasanya aspalep ini terbuat dari jari-jari sepeda atau apalah intinya jarang yang stainless makanya kalau teman-teman mengalami seperti ini ganti dengan yang stainless khususnya teman-teman pengguna geceluk Oke ini akan saya amplas dulu butuh alat yaitu namanya bor tangan Oke ini teman-teman ya kemudian dicatokkan di mana jadi sini caranya seperti ini ya harus dihaluskan karena penyebabnya memang karat itu tadi jadi kita harus membuang karatnya Hai jadi enggak enggak susah-susah kok enggak susah-susah kemudian pakai amplas enggak usah terlalu kasar karena tujuan kita akan menghaluskan aspalep ini supaya lebih halus kalau kasar ya hasilnya kasar jadi pakai amplas yang halus saja gitu seperti ini baru bornya diputas sampai karatnya hilang teman-teman ini masih kasar kita tes aja nah ini udah udah masuk banyak ya Nah tapi disini masih nyangkut disini masih nyangkut diputar-putar baru bisa mau namun ini nanti akan macet lagi kalau masih seperti ini makanya harus di amplas lagi teman-teman jadi caranya seperti itu dan itulah masalahnya kenapa gejluk sering terjadi seperti itu satu lagi saya ingatkan teman-teman jangan terlalu sampai habis kita hanya menghilangkan karatnya ya kalau sudah bersih menghilangkan karatnya sudah gitu Kenapa kalau dia terlalu habis nanti di sini juga longgar saat kita melakukan tembakan maka akan bocor di bagian aspalep sini lubang aspalep yang jumpa dengan hammer nanti akan ada suara angin saat kita melakukan tembakan nah oke nah ini udah ini udah bagus Hai cuma saran saya buat teman-teman ganti saja dengan yang stainless palepnya asnya ganti yang stainless gitu temen ya Nah mudah kan caranya temen setelah seperti ini mudah seperti ini ya udah dipasang lagi ini pasti udah bisa Hai intinya kalau suatu hari dia macet lagi akan terjadi juga seperti ini karena itu saran ya saran selain dari teman-teman itu melakukan penutupan pada lubang laras teman-teman juga bisa melakukan pelumasan jadi kalau pelumas itu dimasukkan dari laras itu akan masuk ke dalam sini teman-teman dan akan mengenai ini Hai gitu dia akan masuk sini mengenai dan ini akan licin itu kalau melakukan pelumasan oke nah oke teman-teman ya caranya sangat mudah kan itulah permasalahannya kenapa gejluk tiba-tiba ditembakkan tuh anginnya habis total ya ini masalahnya macet pada aspalepnya caranya sudah saya tunjukkan tadi gimana Mas saya enggak punya bor tangan ya tinggal pakai amplas saja gini enggak masalah keliling ya kan gini kemudian dites udah bisa muter gini belum kalau udah bisa berarti bagus kan mudah semuanya Oke teman-teman ya jadi sampai disini aja videonya mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat teman-teman pengguna gejluk yang pernah mengalaminya oke teman-teman ya saya ucapkan terima kasih dah buat teman-teman yang pastinya selalu hadir yang sudah lama gabung pastinya saya ucapkan terima kasih sehat selalu buat teman-teman semua dan buat teman-teman yang baru nonton baru gabung baru hadir pastinya teman-teman mencari channel YouTube yang gampang dihubungi adminnya untuk bisa diajak sharing untuk bisa memecahkan masalah yang ada di unit teman-teman tentunya gratis tidak dipukul biaya hanya di channel Jalur CPU Oke ya sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih paham lebih pandai atau beda cara intinya setiap pengalaman orang kan berbeda-beda saya melakukan ini ya seperti ini saya jelaskan secara detail seperti ini nggak nggak lepas dari apa yang saya praktekkan penjelasannya oke teman-teman ya sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan saya sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jalur hunting lintas Sumatera